Terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga pada siang yang berbahagia ini dalam acara Surka Bumi Paduli Palestina kita mendapatkan rindu dan pangkirah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hari ini kita ucapkan terima kasih untuk semua elemen, semua komunitas, organisasi Coba saudara-saudara kita dari non-muslim yang anir ikut partisipasi dalam rangka suka mengunuli Palestina Senang biasa bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat kita Siap! 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 Siap untuk mendapatkan muslim yang ada di Palestina Siap untuk mendapatkan muslim yang ada di Palestina Siap berjuang untuk mereka Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung pada acara sholat gaib sebelumnya ada kaibian-kaibian yang menyangkut masalah sholat gaib yang akan disampaikan oleh ketua dewan masjid Indonesia Saya kota Sukabumi Kaya ji abem saya puluh Waktu dan tempat saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jika ada saudara kita yang jauh meninggal Maka lakukanlah sholat gaib Ini adalah sebagian daripada sunnah Rasulullah SAW Karena kita jarang sekali melakukan sholat gaib Mungkin ibu apa sekalian ada yang lupa Pertama targitnya Pertama targitnya itu dalam sholat Bijau Laki-laki harus di depan Tidak boleh Laki-laki Di belakang perempuan Kecuali mazhab ajaib Jadi silahkan kepada bapak-bapak Anak-anak muda Untuk ke depan untuk melakukan sholat jenazah Yang kedua Ketika sholat jenazah Maka sepatu harus terbuka Artinya sepatunya diinjak Jangan dipakainya Disebut tahamul dalam pikir Jadi dibuka sepatu atau sandalnya diinjak Tidak boleh dipakai Itu tahamul alhamdulillah jenazah Tidak boleh ya itu teknis Tata cara Salat gaib Saya minta untuk awatnya Berjajar ke sana terus Kemudian semua Saya yakin semua awat bisa memenuhi Lajur merah Selamat siang sahabat tribun Saat ini saya Untuk kewannya Berjajar ke sebelah utara semua Ke sebelah utara Hei ada apa pak Nah aku sehat Sekali lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Kuntri Puter Kota Sukabumi di Anerdiansa Saat ini Kena bisa lihat secara bersama-sama Gak boleh dibelakang Aswad Di dalam pandangan Adi Sunnah Wal Jawa Yang kedua Harus punya utuh Sholat jenazah Itu harus punya utuh Yang belum punya utuh Silahkan ada tempat Untuk berhubung Yang kedua Yang ketiga Apabila memakai sandal atau sepatu Maka sepatunya harus dibuka Atau ini Tepatnya di lapang Merdeka Kota Sukabumi Pake Persiapan Menggelar Salat Goib Untuk warga Palestina Yang menjadi korban pekeratan Untuk ikhwan silahkan ke sebelah utara Masih kosong Untuk ikhwan silahkan ke sebelah utara Masih kosong Dalam caveat Yang biasa Yang biasa Pake usholi boleh Kalau tanpa usholi pun Tidak jadi masalah Makpun cukup Perniat Usholi sholataman imam Dina hatta Kuling sholat Seperti imam Melakan etak Itulah Cek sundat nama Allah Ketika kita tak Dira-dira Tepuniatan Atau Usholi sunat Al-mautal Haibina Bisa menyitir Jamat taks Jamatnya itu Bisa mau Sholat Al-mautal Haibina Bisa Usholi imam Imam Usholi sholataman imam Imam Dillahi ka'ala Allah Bisa itu Dina bahasa sholat Kuling sholat Seperti Usholi Umam Gitu yang dia Bahasa sholat Faham kira-kira Pak Empat kali takdir Takdir pertama Menggelar sholat Takdir pertama Baca Al-Fatihah Salat yang akan diberikan oleh Ketua Dmit Bersibumi Kaya Apef Saifullah Tengah Memberikan Takdir pertama Tata cara Bagaimana Pelaksanaan Salat Duit yang akan diberikan sementara Takdir yang kedua adalah Baca sholat Allahumma shol Ya ala ziq Allahumma shol Apa Baca sholat Sholat ibu rahimiyya Kalau bisa Kalau tidak pun cukup dengan baca sholat Yang kedua Baca sholat Yang ketiga Mendoakan Mayit Allahumma sholat Allahumma sholat Kira-kira Kira-kira bisa dipahami Sholat Kira-kira Terima kasih Kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Sukabumi Yang sudah memberikan KPN Sekali lagi Untuk Ihwan-ihwan yang ada sebelah sana Nanti Untuk para alim ulama Para tokoh-tokoh Untuk dipersiapkan Yang mengikuti Di depan Dan ini pun Tolong Kalau bisa Laki-laki agak depan Kedepan Silahkan Yang masih ada di sebelah sana Untuk bergabung Ihwan berada di depan Sekali lagi Untuk yang ada di belakang Ihwan semuanya ada di barisan yang paling depan Untuk imam Sholat Goemini Akan dipandu Yang menjadi imam Dari Masjid Agung Kota Sukabumi Sekali lagi Sekali lagi Saya minta Sebelum kita Melaksanakan Acara sholat ini Harap Ihwan-ihwan Untuk Merapatkan Subbarisannya Laki-laki Ada Di barisan Paling depan Eh Tengtong hari awal Itu kawas orang ini Senglompong Sholat Baik Baik Sekali lagi Untuk Ihwan yang belum bergabung Di sob Paling depan Saya minta Untuk segera Karena Sholat gaib Akan segera Dilaksanakan Wa'alaihi Antafaddal Masyurah Untuk Imam Dipersilahkan Dari Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kota Sukabumi Mereka Hukum Hukum Berikan Orang Dari Sampai Hukum Terima kasih.